Hari ini Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memperingati puncak hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. Peringatan ini digelar di Kampus Akademi Kepolisian atau AKPOL di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan upacara peringatan puncak hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di AKPOL, Semarang telah dipersiapkan. Tema hut Bayangkara tahun ini adalah Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tungguh. Nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir serta menjadi Inspektur Upacara. Kita terhubung sekarang dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Dilapanga, yang sudah bersiap untuk melaporkan persiapan atau menjelang acara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di AKPOL, Semarang, Jawa Tengah. Cindy, selamat pagi. Bagaimana persiapan jalannya peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara kali ini? Cindy, silakan. Penghormatan kepada Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tri Brata. Dan seperti informasi yang telah kami dapatkan bahwa Inspektur Upacara di pagi hari ini adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan juga ada sekitar 1.996 pasukan dari Polri dan juga TNI dan juga eksponen masyarakat yang terlibat dalam upacara pagi ini. Di dalam upacara hari ini rangkaiannya ada sajiang dari Tari Kolosal yang juga dipadukan dengan atraksi penerjunan bebas dari pasukan Polri dan juga TNI. Selanjutnya ada flypass helikopter dan yang menarik ini ada atraksi marching band dari Taruna Akademi Polisi. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di sini terkait dengan apa sebenarnya makna dari tema yang diangkat Polri pada ulang tahun yang ke-76 ini yaitu temanya Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sudah hadir bersama kami di sini, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol, Deddy Prasetyo. Selamat pagi Pak Deddy. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ini kan kalau kita tahu upacaranya sudah dimulai. Masyarakat pasti penasaran, berapa lama sih Pak persiapan dari Polri untuk mempersiapkan acara yang tentunya sangat meriah ini? Jadi kurang lebih hampir seminggu, satu minggu lebih semuanya fokus untuk mempersiapkan kegiatan puncak peringatan Hari Bayangkara yang ke-76 kebetulan dilaksanakan dan dibusatkan di Akademi Kepolisian Semarang. Jadi memang persiapannya cukup panjang Pak dan Alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh komponen masyarakat, kemudian seluruh anggota TNI Polri yang bersinergi terus untuk mempersiapkan puncak peringatan Hari Bayangkara yang ke-76 yang digelar pada pagi hari ini. Alhamdulillah sebagai inspektor upacara Bapak Presiden sudah hadir juga di tengah-tengah lapangan upacara ini. Apa yang spesial di usia yang 76 ini Bapak? Ya, di usia yang 76 ini tentunya yang spesial memang sudah sekian lama ya, hampir mungkin di 10 tahun lebih lah terakhir ini bahwa biasanya pelaksanaan upacara ataupun parade, defile untuk peringatan Hari Bayangkara dilaksanakan di Jakarta. Jadi di tahun 2022 ini Alhamdulillah kita laksanakan dan terbocat di Akademi Kepolisian di Semarang dan ini diikuti baik secara offline maupun secara online seluruh Indonesia. Jadi 34 polda mengikuti termasuk pores-pores jajaran juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Hari Bayangkara yang sebagai inspektor upacara nyarah Bapak Presiden. Selain itu mungkin juga yang berbeda adalah 2 tahun kebelakang kan kita di masa pandemi perayaannya secara virtual ya. Itu apakah juga yang menjadi pembeda di tahun 76 ini? Ya tentunya betul Mbak, salah satunya itu juga dan peringatan Hari Bayangkara kejumlahan di Semarang ini diikuti juga oleh masyarakat. Jadi kita menghadirkan dari kabupaten kota masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada 34 ribu lebih masyarakat ikut menyaksikan baik di kegiatan parade pada pagi hari ini dan nanti setelah parade dan Bapak Presiden juga akan mengikuti kegiatan pesta rakyat. Di pesta rakyat tersebut banyak event-event juga yang akan diselenggarakan selain pameran dari seluruh kendaraan yang dimiliki oleh Polri, kemudian pameran-pameran dari lomba-lomba yang sudah kita kejar kemarin, ada UMKM, kemudian ada bakti sosial, bakti kesehatan, juga ada vaksinasi. Untuk makna yang diangkat di tahun 2022 ini, Polri itu mau memberikan makna apa sih untuk masyarakat Pak? Ya tentunya kita masih menghadapi situasi pandemi. Dua tahun kita menghadapi situasi pandemi dengan multi krisis yang sangat dimensi. Ya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis pangan, krisis energi. Ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Oleh karenanya Bapak Kapolri dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, masyarakat, untuk bersama-sama mari kita terus menjaga agar ekonomi kita terus selalu tumbuh, kemudian reformasi struktural juga ini merupakan bagian terpenting dalam rangka untuk mendukung Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya ini harapan kita semuanya biar kita cepat lepas dari pandemi dan perekonomian kita juga semakin bangkit, maka pembangunan juga akan semakin lebih baik, kesehatan tentunya akan terwujud. Secara nyatanya ini Polri seperti apa Bapak? Ya saran-syatanya kita terus akan menjadi bagian pendukung apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden. Dan Bapak Kapolri selalu pesan kepada seluruh jajaran, Bapak Kapolri adalah organisasi terbuka. Kita harus siap mendengarkan aspirasi masyarakat, menerima saran, masukan, kritik, perbaikan, koreksi dalam rangka untuk kepolisi ke depan harus betul-betul lebih humanis, lebih dekat dengan masyarakat, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang terakhir ini Pak Deddy, yang ditunggu-tunggu masyarakat, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada pesta rakyat. Ini berarti terbuka untuk umum seluruh masyarakat yang ada di provinsi Jawa Tengah dan juga di Indonesia bisa datang ke sini? Ya, jadi masyarakat Jawa Tengah tentunya terbuka. Untuk yang dari seluruh Indonesia kita punya perwakilan Pak. Jadi seluruh pemenang lomba, lomba kreasi setapak perubahan Polri, ada lomba vlog, lomba blog, kemudian lomba konten kreatif, lomba menulis surat untuk paka Polri, kemudian juga ada lomba festival musik Bayangkara, kemudian lomba kemilang Nusantara, ini semua dihadirkan di sini. Ya, untuk memperagakan di rumah Bapak Presiden dan juga masyarakat Jawa Tengah agar Semarak, Bayangkara ke-76 ini juga diikuti atau dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Deddy penjelasannya. Tentu harapan kita semua, masyarakat juga bahwa Polri bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Oke. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Selamat mengikuti rangkaian upacaranya. Terima kasih. Itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Bayu dan juga Saudara, bahwa memang selain rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di tahun 2022 ini, ada juga serangkaian festival hari Bayangkara yang di dalamnya ini ada pesta rakyat, ada stand-stand UMKM, ada juga kuliner, dan tentunya ada hiburan. Untuk dari sisi keseniannya, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada lomba mural dan juga ada lomba musisi jalanan. Dan tentunya Polri ini berharap jika memang ada masyarakat yang ingin berpartisipasi langsung menyaksikan semaraknya perayaan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara ini di tahun 2022 bisa langsung datang ke sini, tentunya dengan menaati protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker dan juga menjaga jarak. Kembali ke Bayu di studio. Baik, Cindy. Terima kasih untuk laporan Anda dari lapangan Akpol di Semarang, Jawa Tengah untuk hari Bayangkara ke-76.